hai oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merhaban ya Ramadan buat teman-teman yang menenai kan ibadah puasa ya pada video kali ini saya Dini Rumbara akan memberikan tips and trick tutorial potong rambut lagi buat teman-teman tukang cukur pemula yang tentunya di channel Dini Rumbara channelnya tukang cukur pemula habis taraweh sekarang kita ada customer datang ya jadi kebetulan ini tipikal rambutnya bisa bisa kelihatan ya Jadi kalau misalnya menurut teman-teman yang tipikal rambut gini akan diseperti apa gitu ya jadi video kali ini tutorialnya kita akan buat potongan yang basic basic banget yang harus dimiliki sama teman-teman tukang cukur yaitu potongan cepak basket atau gundul atau yang teman-teman beberapa bilang juga ada potongan Army ya Army bulat kelar mimpan kotak kalau ini lebih lebih kepada potongan yang standar bulatnya gitu sebenarnya buat teman-teman tukang cukur pemula ini adalah potongan yang mudah teman-teman ya cuman di sisi lain ini memerlukan juga eh Hai penanganan yang sekiranya tepat juga jadi nggak bisa ngasal juga terutama dalam hal sentuhan atau misalnya handle ke kepala teman-teman ya jadi jangan sampai ngudeh-ngudeh-ngudeh kepala disini teman-teman bisa lihat gerakan saya misupun cepat kayak gini memang videonya dicepatkan cuman tidak terlalu berpengaruh kepada kepala ya jadi ini adalah salah satu basic yang harus dikuasai sama teman-teman tukang cukur bagaimana kita sentuhan kepada kesempertu meskipun dengan durasi yang cepat dengan ya mungkin dengan teknik yang mudah cuman jangan sampai ya handle ke kepalanya kasar kayak gitu teman-teman ya ini hal-hal yang sangat harus diperhatikan Oke tadi atasnya saya pakai kom nomor dua ya nya pinggirnya saya pakai 0 open jadi Clipper no guard atau tanpa ukuran di sini ya ping atasnya dengan basic nomor dua pinggirnya saya akan kasih teper ya dengan basic setengah bagian pinggirnya udah pada beberapa video saya yang lain teman-teman bisa untuk melihat lagi ya melihat lagi tutorial-tutorial potong rambut saya minta semangat ya sarapannya tetap semangat kita belajar barang-barang di channel danirumbara karena saya juga enggak merasa jago teman-teman ya saya juga sama-sama belajar juga sampai sekarang gitu ya sampai sama-sama belajar mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video-video video ini di video-video saya di channel danirumbara tuh bisa berempat buat teman-teman ya oke sekali lagi investasi menjadi seorang tuang cukur adalah investasi seumur hidup teman-teman bisa menghasilkan uang setiap hari ya menghasilkan uang setiap hari terus lagi kalau misalnya ada kebutuhan juga teman-teman bisa menunggu katakanlah teman-teman ada kebutuhan nih kalau misalnya potong rambut pangkas rambut babel sopnya udah jalan teman-teman bisa mendapatkan uang setiap hari ya jadi enggak enggak seperti teman-teman yang lain mungkin ASN atau misalnya yang kaum-kaum gaji di sana gitu kan mereka menunggu sebulan sekali ya kalau misalnya kita teman-teman tukang cukur sini ada penghasilan uang tiap hari dapat gitu ya Alhamdulillah juga jadi disini kita bersyukur aja buat teman-teman yang sangat belajar jangan putus asa dan jangan patah semangat kita belajar barang-barang kita belajar sama-sama melalui channel ini kita membangun jalinan silaturahmi teman-teman ya oke ini saya memakai kom satu close ya di sini ya satu close dengan dan dipadukan dengan satu open ini sebenarnya simpel kita ulangi lagi atasnya pakai kom nomor dua paling bawah pakai setengah atasnya lagi pakai satu disambungkan dengan satu open udah beres seperti itu ya jadi potongan-potongan yang sekiranya membuat basket atau gundul kayak gini ya jadi perbedaannya atasnya masih agak hitam pinggirnya tipis gradasi ya jadi seperti ini potongannya oke teman-teman buat yang sekarang lagi mencari tutorial lagi mencari tutorial potong rambut ini adalah channel yang tepat ya channel Deni Rumbara aja teman-teman bisa untuk memelihat video-video saya sebelumnya tentang tutorial udah sangat komplit banget di dalamnya ya ada mungkin tentang mesin juga dibahas di sana dibahas di sini tentang teknik-teknik juga terus cara pegang mesin pegang gunting semuanya udah saya detailkan ya jadi teman-teman tinggal cari-cari aja di video-video saya karena memang ada beberapa yang bisa teman-teman praktekan dan sangat mudah Nah untuk menyambungkan garis teman-teman bisa pakai kom satu setengah open di sini dengan memakai tuasnya terbuka ke bawah ya teman-teman ya jadi disini saya nggak tulis ukuran-ukurannya karena memang ya ini videonya agak jauh juga ya karena malamnya pencahayaan jadi kurang maksimal cuman makasih banget kemarin ada yang ngasih tau ke saya bang biar biar cahayanya nggak berubah-ubah tekan lama di videonya di layarnya gitu ya jadi kunci AE AF gitu ya kayak makasih banget yang udah komen tapi mohon maaf belum saya bales ya kemarin thank you banget ini bermanfaat banget jadi gambarnya stabil ya disini udah bertahun-tahun saya nggak nggak pakai kunci AF ya jadi makasih banget dari teman-teman subscriber teman-teman saya juga sahabat saya yang ngasih tau ya makasih nanti banget gini nih kalau satu rahmi itu selalu ada ilmu baru yang didapat kayak gitu oke set terakhir sekarang kita pakai trim lain di sini saya pakai wakil hero udah udah butut juga wakilnya ya udah lama di sini cuman masih bisa dipakai on-off nya juga udah bermasalah cuman saya pakai karet di sini diakalin ya pakai karet jadi kalau misalnya teman-teman yang mau pakai Razor boleh pakai Razor tetapi kalau misalnya dengan membutuhkan hanya dengan trimmer sudah bisa rapih saya rasa nggak masalah nah juga teman-teman bisa langsung dengan memakai trimmer ya kayak seperti ini jadi kalau misalnya cukuran gundul tuh cukurannya sangat simpel ya teman-teman enggak butuh waktu waktu lama kecuali kalau misalnya sambil ngobrol seperti ini kan saya santai ya jadi nyukurnya juga saya santai ini kebetulan eh saudara juga ini ya kalau misalnya Pak D ya kalau misalnya bahas ini ya Uwa kalau misalnya bahasa Sunda Pak D saya nih yang dicukur nih jadi kebetulan habis taraweh dia mau berangkat lagi ke tempat kerja ya jadi pingin dicukur dulu jadi kebetulan saya minta izin di video jadi memang customer tuh berbeda-beda teman-teman ya terutama buat teman-teman pemula nih jadi yang datang tuh kadang-kadang pingin menyerahkan ke kita ke ke tukang cukurnya langsung gitu ya Bang gimana nih ada dekomendasikan gimana gimana bagusnya aja ada ada yang request ya mungkin meminta potongan memperlihatkan dalam handphonenya Google atau misalnya Instagram atau apa gitu jadi tergantung kita intinya berikanlah service yang terbaik berikanlah pelayanan terbaik karena customer akan balik lagi ya customer adalah aset terbaik yang harus kita jaga yang harus kita berikan service yang terbaik dari kita supaya mereka bisa kembali repat cukur lagi ke kita dan bisa menghasilkan pendapatan buat kita ya mereka juga mendapatkan cukuran terbaik kita juga mendapatkan penghasilan dari mereka ya fair-fair banget sangat-sangat saling menguntungkan ya disini oke untuk bagian jambang saya enggak kasih buntung ya jadi enggak dipatahin jadi saya bikin natural jadi kebiasaan ya cuman bagian belakang saya disini kasih patahkan aja kayak gitu oke nah disini udah beres beres teman-teman ya udah beres dibuka kitnya udah beres cuman disini ya video-video eh video di video ini ada yang lucu ya jadi pada saya tuh pingin kumisnya dihajar dulu ternyata ya jadi alhasil saya menghabiskan kumis dan janggutnya beliau memakai trimmer ini ya ya kayak gini ya Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai razor boleh kalau misalnya pakai ini boleh juga nggak masalah ya jadi kalau misalnya ini pakai trimmer nggak masalah jadi udah hasilnya hampir sama dengan silet ya cuman lebih anti iritasi lebih simpel juga teman-teman kayak gini bagian kumisnya dihabiskan biar kelihatan temak muda katanya hahaha kayak gitu teman-teman oke Hai nah seperti ini preview tampilannya teman-teman ya Jadi kalau misalnya di udah dicukur sama kumisnya kelihatan agak sedikit lebih muda sih sebenarnya ya jadi saya juga berkumis ya kelihatannya agak umurnya bertambah ya temen-temen Oke kita bersihkan di sini kita bersihkan udah beres semuanya ya jadi ada udah rapih potongan basket gundulnya Oke teman-teman cukup untuk video kali ini ya sampai jumpa di video video-video dan di rumah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gaskin selamat menikmati